Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sebagian dari firman Tuhan, judul yang akan saya sampaikan pada malam hari ini berjudul 10 Orang Kusta di dalam Kitab Lukas. Saya yakin dan percaya kita semua pernah membacanya setidak-tidaknya satu kali, tapi kita akan tetap membacanya kembali. Jadi kita buka di dalam Lukas Pasal yang ke-17, ayat 11-19. Lukas Pasal ke-17, ayat 11-19. Ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 Orang Kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, kejadian kita telah membaca satu perikop ini. Kita akan membahasnya secara bertahap. Yang pertama, kita lihat dulu di ayat 12. Lukas 17, ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa orang kusta ini berdiri agak jauh? Karena mereka sakit kusta. Dan saya melakukan research di internet sedikit. Saya mencari kusta itu menular lewat apa. Dan saya menemukan satu artikel yang menyatakan bahwa kusta itu menular via droplet. Atau percikan air liur ya. Bisa ketika kita bersin atau batuk. Atau ketika kita sedang berbicara kepada orang lain. Jadi ketika ada droplet, maka itu bisa menularkan penyakit kustanya kepada orang yang ada di hadapan kita. Dan orang kusta tinggal di pengasingan. Tidak bisa berdekatan dengan orang yang tidak sakit kusta. Kenapa demikian? Kita lihat imamat pasal ke-13, ayat 45 sampai 46. Imamat pasal ke-13, ayat 45 sampai 46. Ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis-najis. 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi itu merupakan suatu peraturan, dan harus ditaati bahwa mereka harus tinggal di luar perkemahan, alias pengasingan. Jika kita mau ingat kejadian beberapa tahun lalu ketika COVID-19 melanda, pasti di antara kita pernah ada yang mengalami pengasingan. Pengasingan dalam tanda kutip. Ketika kita terpapar COVID-19, kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Bahkan di dalam rumah pun ketika ada anggota keluarga kita yang terkena, kita harus tinggal di dalam kamar. Apakah nyaman seperti itu? Tinggal seperti itu tentu tidak nyaman. Belum lagi penyakit kusta di zaman itu belum ditemukan obatnya. Dan tidak tahu berapa lama penyakit itu akan menyebar di dalam diri mereka. Ketika kita kena COVID-19, di wave yang pertama dan yang kedua, vaksin itu belum secanggih sekarang. Kita masih ingat kita dulu berlomba-lomba mencari vaksin pertama, vaksin kedua, dan akhirnya vaksin booster. Kita mencari itu semua. Dan saya sendiri dulu berdoa supaya vaksin itu ditemukan secepatnya. Karena saya tidak nyaman dengan kondisi saya tinggal. Walaupun saya kena COVID atau tidak, itu tidak nyaman. Kenapa? Kita was-was takut di luar ada orang yang sedang COVID. Takut saya sendiri kena. Tetapi di sini orang kusta itu malah mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi mereka berdiri agak jauh. Jadi bukannya nempel ketemu Tuhan Yesus, langsung nempel kepada Tuhan Yesus. Tidak. Di sini mereka berdiri agak jauh. Dan bisa dibayangkan penampilan mereka itu digambarkan di Imamat 13 ayat yang ke-45. Pakaiannya tercabik-cabik. Bukan seperti kita ya saudara-saudari yang pakai pakaiannya itu bagus. Tidak ada yang ke sini pakai pakaian yang cabik-cabik. Yang sobek tidak ada. Semuanya pakai pakaian itu yang bagus. Sedangkan mereka pakaiannya tercabik-cabik. Kita di sini rambutnya pun kita sisir dulu. Kita bercermin dulu sebelum kita masuk ke aula. Sudah rapihkah saya? Baru kita masuk. Tapi mereka rambutnya terurai. Mau lelaki, mau perempuan tidak dijelaskan. Rambutnya terurai. Begitu saja diurai. Sepanjang apapun diurai. Dan lagi harus menutupi mukanya. Saya tidak tahu apa yang digunakan untuk menutupi muka. Apakah menggunakan rambut? Apa menggunakan seperti cadar untuk menutupi muka? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, muka tertutup. Baju tercabik-cabik. Rambut terurai. Kita bayangkan. Seperti apa penampilan orang tersebut. Dan di sini yang menemui Tuhan Yesus bukan satu. Di Lukas pasal 17 ayat yang ke-12. Lukas 17 ini saudara-saudari bisa berikan bukmark ya. Karena kita akan terus kembali ke Lukas 17 ini berkali-kali. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-12. Dikatakan 10 orang kusta menemui dia. Kita bayangkan ada 10 orang dengan penampilan seperti itu mendatangi Tuhan Yesus. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, bagaimana reaksi kita? 10 orang dengan penampilan seperti itu, dengan penyakit seperti itu mendatangi kita. Walaupun mereka berdiri agak jauh, kalau kita yang didatangi, pasti kita kabur saya yakin dan percaya. Tidak ada yang mau dekat. Tidak ada juga yang mau menjamah atau mengajak ngobrol dengan dekat. Karena dropletnya bisa nular. Tapi di sini tidak dibilang seberapa jauh, tapi mereka berdiri agak jauh. Dan Tuhan Yesus tidak lari meninggalkan mereka ketika ketemu dengan 10 orang kusta tersebut. Kita lanjut ke Lukas 17 ayat yang ke-13. Kesepuluh orang kusta itu berteriak, Yesus guru kasih hanilah kami. Kenapa mereka berteriak? Tentu jaraknya lumayan jauh. Contoh, jika saya tidak menggunakan mic yang ada di depan saya, saya pasti berteriak untuk berbicara kepada saudara-saudari yang duduk di aula. Jaraknya tidak jauh-jauh banget untuk yang deretan depan. Tapi untuk yang duduk di audiovisual room di belakang sana, saya yakin saya teriak sekencang apapun tidak akan terdengar. Jadi sepertinya ketika berteriak dan terdengar, mungkin jaraknya tidak sampai sepanjang aula ini. Karena mereka berteriak. Dan apa yang mereka teriakan? Yesus guru kasihanilah kami. Mereka memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Jika saudara-saudari memiliki aplikasi IREMA, bisa di-download baik di iOS ataupun Android. Itu bisa di-klik di Lukas Pasal 17 ayat ke-13 ini dan bisa di-klik kata guru. Di situ akan muncul beberapa penjelasan. Salah satunya itu di dalam bahasa Inggris ya, Adressing Jesus who called him thus not from the fact that he was a teacher but because of his authority. Jadi memanggil Tuhan Yesus guru, itu bukan berarti guru biasa. Tetapi seseorang yang memiliki otoritas, seseorang yang memiliki kuasa. Mereka menyebut Tuhan Yesus seperti itu. Dan jika kita melihat di terjemahan lain, saya tadi cek di New King James Version dan Inggris Standard Version, itu kata guru terjemahkan sebagai master. Dan jika di Mandarin, itu futsu. Jadi guru, itu literari guru. Tapi di sini mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus bukan orang sembarangan. Dan mereka bilang apa di kalimat selanjutnya? Kasihanilah kami. Kita tahu ya perasaan orang yang ingin sekali sembuh dari penyakitnya. Perasaan orang yang terasing. Ketika kita COVID, kita dikurung di ruangan, kita sangat ingin sembuh. Teman kantor saya terkena COVID-19 dan direhabnya di Wisma Atlet Kemayoran yang di belakang. Mereka terkena COVID-19 lumayan lama. Dua minggu atau lebih. Dan apa yang mereka katakan setiap kali saya WhatsApp ke mereka? Mau cepat-cepat keluar. Bosen di sini. Cuma di kamar doang. Mentok, cuma olahraga, jalan, muter lagi, muter lagi, balik lagi ke kamar. Bosen. Mereka tidak betah kondisi seperti itu. Dan ketika mereka di Wisma Atlet sana, mereka juga tidak bisa ketemu dengan keluarga mereka. Yang diasingkan mereka. Keluarga mereka tetap di tempatnya semula. Di rumahnya. Jadi mereka tidak ketemu tetap muka setiap hari. Jadi mereka sangat ingin sembuh. Mereka ingin cepat-cepat keluar dari tempat pengasingan itu. Sama seperti 10 orang pusta ini. Mereka mau Tuhan Yesus sembuhkan. Selanjutnya di Lukas 17 ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apakah Tuhan Yesus mendekat kepada mereka, saudara-saudari? Jika kita lihat di sini, Tuhan Yesus tetap di posisinya semula. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Memandang. Jadi dari posisi saudara-saudari, memandang ke saya, kita tidak bergerak di satu tempat. Tuhan Yesus hanya berkata satu perintah untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Kenapa mereka perlu memperlihatkan diri kepada imam-imam? Untuk dinyatakan sembuh dari penyakit kusta pada zaman itu, mereka harus dinyatakan tahir oleh imam-imam. Jadi mereka harus lapor kepada imam, dan mereka harus membuktikan kalau mereka itu sudah sembuh. Dan imam akan mengecek dari kepala sampai kaki, apakah masih ada bekas kustanya atau tidak. Jika masih ditemukan bekas kustanya sedikit saja, itu akan diasingkan kembali. Tidak akan dinyatakan tahir. Mereka tetap akan dalam kondisi najis. Dan mereka tetap diasingkan posisinya. Sedangkan di sini, mereka tidak mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak mendekat kepada mereka. Tuhan tidak menyentuh mereka. Tuhan tidak memberikan sesuatu apapun untuk mereka konsumsi, atau mereka oleskan. Tidak sama sekali. Di sini Tuhan Yesus hanya memandang saja, dan langsung berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Di sini kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus tidak perlu menyentuh, tidak perlu mendekatkan diri. Cukup dengan kata-katanya, ia dapat menyembuhkan orang-orang tersebut. Tapi pertanyaannya belum tentu mereka percaya. Kita akan lihat satu contoh, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, yang sakit lumpuh, yang bahkan berada di lokasi yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Matius pasal 8, ayat 5 sampai ke-13. Matius pasal yang ke-8, ayat 5 sampai ke-13. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di sini kita bisa melihat di ayat yang ke-6, Matius 8 ayat yang ke-6, hamba perwira itu posisinya ada di mana? Hamba perwira itu posisinya ada di rumah, bukan di hadapan Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mau datang menyembuhkannya. Tetapi di ayat yang ke-8, perwira itu merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus, Ia malah meminta Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata saja, dan ia percaya hambanya itu sembuh. Di ayat yang ke-13, Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Apakah Tuhan Yesus datang ke rumah hambanya? Tidak. Apakah Tuhan Yesus ketemu hamba perwira itu? Tidak. Apakah di sini perwira itu menerima sesuatu dari Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan perwira itu yang meminta, Tuhan katakan saja, katakan saja gitu ya, sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia yang minta sendiri Tuhan Yesus cuma ngomong sepatah kata, dan dia yakin dan percaya kalau hamba dia yang ada di rumahnya, yang tidak dia bawa kehadapan Tuhan Yesus bisa sembuh. Sebesar itu iman perwira ini kepada Tuhan Yesus. Sebesar itukah iman kita kepada Tuhan Yesus? Pelajaran yang pertama dari kisah sepuluh orang kusta di dalam kitab lukas ini adalah, kuasa perkataan Tuhan tidak terbatas pada jarak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu Allah. Tidak perlu dia bertemu dengan pasien di depan matanya sendiri, tidak perlu dia berada di satu lokasi yang sama dengan pasien yang perlu disembuhkan, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Yang jadi masalah, ada atau tidak iman dari orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tanpa iman, tidak akan ada mujizat terjadi. Di Matius 13, di ayat yang terakhir ketika Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, di situ ada satu kalimat yang menyatakan tidak banyak mujizat terjadi di sana. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi, di sini menggambarkan iman itu penting. Kalau kita mau, kuasa perkataan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita buka Masmur 33, ayat ke-9. Masmur 33, ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Letaknya di mana? Di firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, semuanya ada. Ketika Tuhan berfirman, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, kuasa perkataan Tuhan tidak terbatas pada jarak. Itu poin pertama yang kita pelajari di sini. Selanjutnya, kita kembali ke Lukas pasal 17. Lukas pasal 17, kita masih buka ayat yang ke-14. Lukas pasal 17, kembali ke ayat yang ke-14. Lalu, ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika Tuhan Yesus berkata, Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Apakah ada orang kusta yang protes kepada Tuhan? Apakah saat Tuhan Yesus berkata, Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saat itu juga penyakit mereka sembuh? Tidak, saudara-saudari. Di ayat 14 ini dengan jelas dikatakan, Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi, ketika 10 orang kusta itu masih berhadapan di depan Tuhan Yesus, di posisi yang awal, di lokasi pertama, Mereka tidak sembuh ketika Tuhan Yesus berkata, Perlihatkan diri kepada imam-imam. Tapi mereka jalan. Walaupun tubuh mereka masih sakit, mereka jalan. Kemana? Ke imam-imam. Karena Tuhan Yesus suruh perlihatkan diri kepada imam-imam. Tidak ada yang protes kepada mereka. Tidak ada yang protes kepada Tuhan Yesus. Maaf. Dan kita tidak tahu ya, Jarak dari mereka bertemu Tuhan Yesus ke jarak tempat para imam itu seberapa jauh. Kita tidak tahu tengah jalan itu sebenarnya berapa jauh. Tapi di sini, di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan yang perlu kita pelajari di poin yang kedua ini adalah beriman. Melakukan perintah Tuhan tanpa bimbang dan tanpa protes. Dan bukan kita yang mengatur Tuhan. Ya, saya ulangi. Poin yang kedua adalah beriman. Dengan melakukan perintah Tuhan tanpa bimbang, tanpa protes. Dan bukan kita yang mengatur Tuhan. Kenapa saya tambahkan kata bukan kita yang mengatur Tuhan? Karena terkadang kita punya mindset sendiri. Ketika saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan, harusnya way out-nya adalah seperti ini yang saya tahu. Bukan B. Ketika kita berdoa kepada Tuhan minta A, Tuhan kasih B. Kita merasa, Tuhan itu salah. Saya tidak minta B. Saya mintanya A. Kenapa Tuhan kasihnya B? Terkadang ada mindset sendiri di dalam otak kita ketika kita sedang memohon kepada Tuhan. Kita lihat contohnya, dua raja-raja pasal yang kelima, ayat 10 sampai 12. Dua raja-raja pasal yang kelima, ayat 10 sampai ke-12. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sebelas, Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku setaku. Dua belas, Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini kisah Naaman. Sama penyakitnya, usta juga. Penyembuhannya beda. Di sini Naaman disuruh mandi. Mandi. Mandi ya. Mandi. Mandi yang bahkan di ayat ke-12, di dua raja-raja lima ayat ke-12, bahkan dia bilang, itu bukan sungai yang baik. Ada sungai yang lebih baik dari ini. Kenapa saya disuruh mandi di sana? Dan kita lihat mindset Naaman di ayat yang ke-11. Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, menggerakkan tangannya, di atas tempat penyakit itu, dengan demikian sembuh penyakitku. Dia marah. Marah. Kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi dia. Ketika dia datang meminta kesembuhan, ekspektasinya adalah, orang itu yang akan menyembuhkan saya, akan memanggil nama Tuhan, dan menggerak-gerakan tangannya di atas tempat kusta saya. Dia marah. Marah kepada Nabi Tuhan. Dan disini juga cerminan untuk kita ya. Apakah kita menyamakan jalan pikiran Tuhan, dengan jalan pikiran manusia? Apakah seringkali kita berpikir kita lebih pintar dari Tuhan, sehingga kita yang mengatur Tuhan? Kita lebih tahu dari Tuhan. Saya lebih tahu Tuhan. Saya yang sakit, bukan Tuhan yang sakit. Way out-nya itu begini, bukan begitu. Tuhan salah. Apakah pernah kita seperti itu kepada Tuhan? Kecewa. Karena apa yang diminta, ternyata tidak sesuai, dengan kenyataan yang diterima. Tapi disini kita kembali diingatkan, kita itu manusia. Kita itu ciptaan Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Jadi kita lihat beberapa ayat, untuk refleksi kita. Roma pasal 11, ayat 33 sampai 35. Roma pasal yang ke-11, ayat 33 sampai 35. Ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Ini teguran keras, saudara-saudari. Teguran keras kepada kita, ketika kita mulai merasa marah kepada Tuhan. Ketika kita mulai kecewa kepada Tuhan. Ini teguran keras. Ketika kita ditanya, dengan pertanyaan yang ada di ayat 34. Bisakah kita menjawabnya? Saya yang tahu. Di ayat 34 ditanya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Beranikah kita bilang, saya tahu pikiran Tuhan? Saya yakin tidak ada yang berani bilang, saya tahu pikiran Tuhan itu apa. Dan di sini juga ditanya, siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Siapa juga yang akan berani menasehati orang yang maha tahu? Tuhan maha tahu, maha kuasa, butuh nasehat apa dari kita yang cuma manusia debu begini doang? Butuh nasehatkah Tuhan? Apakah kita berani di ayat 34 itu menjawab saya orangnya? Di sini kita refleksi. Pernahkah kita mengatur-ngatur Tuhan? Kita harus paham hikmat Tuhan yang sangat tidak dapat diselami manusia. Yang bisa manusia lakukan hanyalah jalankan perintah Tuhan, tanpa protes. Dan ayat selanjutnya juga untuk refleksi kita, kita buka di Yesaya 40, ayat 25 sampai 26. Yesaya 40, ayat 25 sampai 26. Ayat 25, Dengan siapa hendakamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun, tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kita harus ingat ketika kita lemah, orang yang, bukan orang yang kita cari, tapi Tuhan yang kita cari. Kenapa? Ia yang Maha Kuasa, Ia yang Maha Kuat. Tuhan kita sanggup menggerakkan orang-orang yang bahkan orang tidak percaya kepada Tuhan untuk membantu kita di saat kita berserah kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat di sejarah bangsa Israel ada Raja Kores, yang bahkan dipakai Tuhan untuk membantu bangsa Israel. Jadi, jangan sampai kita merasa terpaku dengan pikiran kita sendiri, dan kita mengkotakan Tuhan, memasukkan Tuhan di dalam pikiran kita sebagai manusia yang sempit. Jadi, itulah poin yang kedua. Selanjutnya, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Kita kembali ke Lukas Pasal 17, ayat ke-15 sampai 18. Lukas Pasal 17, ayat 15 sampai 18. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16, Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 17, Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang 9 orang itu? 18, Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saya akan bagi menjadi dua bagian. Saya akan bahas dulu dari ayat yang ke-15 sampai 16. Ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Jadi orang ini sadar kalau dia itu sembuh. Tapi di tengah jalan yang tadi ya di awal. Di tengah jalan sembuhnya. Dia sadar. Di tengah jalan itu dia sembuh. Dan ketika dia sembuh, itu dia belum bertemu imam. Dari mana saya tahu dia belum bertemu imam? Karena dikatakan di tengah jalan. Sedangkan Tuhan Yesus suruh untuk bertemu imam. Jadi di jalan on the way ketika dia dari posisi ketemu Tuhan Yesus sampai ke imam, di tengah jalan itu dia menjadi sembuh. Jadi dia belum memperlihatkan dirinya kepada imam. Tapi dia sadar sendiri. Saya sudah sembuh. Dan ketika itu, dia langsung kembali. Kembali ke mana? Kembali ke posisi dia bertemu Tuhan Yesus tadinya itu di mana? Dia kembali lagi ke titik awalnya. Dia langsung kembali ke Tuhan Yesus. Dan memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Satu poin di sini adalah dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia bukan mendahulukan pergi kepada imam-imam untuk dinyatakan tahir. Bukan. Dia terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus. Prioritas dia adalah Tuhan Yesus dulu. Karena saya sudah disembuhkan. Ini cuma-cuma saya dikasihnya. Betapa dia merasa berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu yang ia rasakan. Sehingga ia kembali kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita adalah di mana posisi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah nomor satu? Apakah nomor dua? Apakah nomor tiga? Di sini orang kusta yang kembali kepada Tuhan membuktikan kalau prioritasnya itu nomor satu adalah Tuhan. Ya, bukan kembali kepada imam-imam. Padahal dia bisa loh. Nggak usah kembali ke Tuhan Yesus. Langsung aja ke imam-imam. Untuk apa? Untuk dinyatakan tahir. Kalau ia sudah dinyatakan tahir, dia bisa langsung kembali ke kehidupan normalnya. Tidak usah tinggal di pengasingan. Dia bisa ketemu keluarganya lagi. Bukankah itu lebih membahagiakan? Bukankah sangat bahagia bisa bertemu keluarga? Kembali ke keluarga? Kembali ke kehidupan normal? Dibandingkan dia ngapain kembali ke Tuhan Yesus? Toh dia mesti balik lagi juga ke imam-imam untuk dinyatakan tahir. Tapi di sini membuktikan kalau di otak dia yang terlintas pertama kali ketika ia sembuh adalah saya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanan menuju tempat Tuhan Yesus berada, apa yang ia lakukan? Di ayat yang kelima belas dikatakan, ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Suara nyaring di sini, saya tidak bisa membayangkan sekencang apa. Ya karena di terjemahan lain, itu loud voice. Jadi itu sepertinya kencang. Dia memuliakan Tuhan dengan suara yang kencang. Di sepanjang jalan. Saya tidak tahu sebanyak apa orang yang mendengar dia sambil jalan, sambil memuliakan Tuhan. Berapa banyak orang yang ia temui ketika ia di jalan. Berapa banyak orang yang mendengar apa yang ia katakan. Dan yang ia katakan adalah memuliakan Tuhan. Dia tidak malu untuk memuliakan Tuhan. dan refleksinya untuk kita adalah ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, apalagi kalau kita sudah menerima mujizat dari Tuhan, apakah kita malu memberitakannya kepada orang lain? Ketika kita diminta kesaksian, aduh jangan saya, saya malu. Saya malu. Saya bingung malunya apa. Apakah malu memberitakan kemuliaan Tuhan? Ketika kesaksian itu yang dimuliakan bukan diri kita sendiri. Fokusnya itu bukan diri kita. Fokusnya adalah Tuhan. Bagaimana kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan. Jadi fokusnya bukan saya hebat, saya bisa ketemu dokter hebat, jadi saya sembuh. Tidak. Itu semua rencangan Tuhan. Kalau, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita malu, coba kita buka satu ayat. Markus pasal 8, ayat ke-38. Markus pasal 8, ayat yang ke-38. Markus pasal 8, ayat ke-38. Kalau kita malu karena Tuhan, maka anak manusia juga akan malu terhadap kita ketika ia datang kelak. Jadi ketika nanti Tuhan datang, Tuhan akan malu dengan kita. Kalau kita juga malu untuk memberitakan kemuliaan dari Tuhan. Poin yang ketiga adalah berterima kasih kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan setelah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tadi adalah sub-poinnya. Yang pertama, ketika kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, apakah kita kembali kepada Tuhan? Dan yang kedua, apakah kita memuliakan Tuhan setelah itu? Selanjutnya, posisi orang tersebut ketika sampai kembali kita buka di Lukas pasal yang ke-17, kembali di ayat ke-15 sampai ke-18. Begitu sampai di hadapan Tuhan Yesus, yang ia lakukan apa? Tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dengan posisi tersungkur, dia bersyukur kepada Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana ia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana tidak, saat itu penyakitnya tidak ada obat. Tidak tahu bagaimana sembuhnya. Hidupnya sudah pasti menderita. Di pengasingan, tidak bertemu dengan keluarga. Apakah dia tidak akan sangat berterima kasih ketika ada yang menyembuhkannya? Apalagi ini menyembuhkannya dengan cuma-cuma. Tanpa perlu bayar, tanpa perlu bawa sesuatu, langsung disembuhkan dengan cuma-cuma. Masalahnya adalah ketika dia percaya atau tidak. Ketika Tuhan Yesus bahkan tidak menyentuhnya. Dan cuma bilang pergi. Kalau dia tidak percaya, pasti tidak akan terjadi mujizat. Tapi di sini dia percaya. Oleh karena itu terjadi mujizat. Dan encouragement untuk kita semua, kita renungkan kembali ya, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak sekali berkat di dalam kehidupan kita. Dan yang paling simple sekarang kita di sini semua puji Tuhan diberikan kesehatan. terkadang kita lupa kalau itu berkat Tuhan. Terkadang kita merasa karena kita jaga makanan, kita jaga badan, kita diberikan kesehatan. Tetapi sekalipun kita jaga makanan, kita jaga badan, kalau Tuhan bilang kita sakit, kita pasti akan sakit. Jadi berkat Tuhan yang paling simple yang kita rasakan sekarang ini yang duduk di sini adalah kita semua masih sehat. Diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. dan berkat terbesar yang perlu kita ingat adalah Tuhan Yesus telah berkorban mati di atas kayu salib untuk kita semua. Berkat terbesarnya adalah keselamatan yang kita terima. Itu pun cuma-cuma. Kita diberikan cuma-cuma. Apakah kita tidak bersyukur seperti orang kusta ini yang satu orang ini? Apakah kita tidak merasa Tuhan terima kasih banyak? dan kita renungkan bersama-sama ya sekaligus juga untuk besok ketika kita mengikuti perjamuan kudus Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita Apakah rasa syukur kita itu bagaikan soda yang dikocok? Ketika kita menerima mujizat ketika kita baru saja di baptis itu berapi-api melayani Tuhan saya mau ikut semua kegiatan gereja saya mau pelayanan tapi tidak lama setelah itu kita kembali sibuk ke dunia kita masing-masing dan semuanya hilang saya sibuk kita buka Masmur pasal 9 ayat 1 sampai 2 Masmur pasal 9 ayat 1 sampai 2 untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Masmur Daud aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau memuliakan Tuhan dan yang terakhir kita mau bahas dari ayat 17 hingga 18 kita kembali ke Lukas pasal 17 ayat yang ke 17 hingga yang ke 18 ayat 17 bukankah lalu Yesus berkata bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir dimanakah yang 9 orang itu tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini mungkin ada bicara Tuhan tidak seperti saya barusan saya barusan seperti marah-marah tapi mungkin Tuhan bicaranya sedikit tinggi atau mungkin dengan sedikit kecewa karena ini bukan pertanyaan ketika seseorang mengungkapkannya dengan perasaan suka cita ini adalah kalimat kekecewaan Tuhan Yesus tahu 10 orang tadi semuanya menjadi tahir walaupun tidak 10-10 nya kembali ke Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya itu telah sembuh tapi Tuhan Yesus tahu karena ia adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu dan Tuhan nanya dimana 9 orang itu tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini bagaimana kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita saudara-saudari bukankah kalian semua sudah diselamatkan bukankah kita semua yang telah dibaptis itu sudah diberikan keselamatan dimana yang lain apakah mereka tidak mau kembali apakah mereka tidak memuliakan Tuhan kembali kembali disini itu bisa dilakukan dengan berbagai cara pertama bisa dengan rajin berdoa baca Alkitab kita ada gerakan membaca Alkitab setiap hari kita ada renungan pagi disini ada renungan ada doa malam juga dan bahkan kita juga bisa melihat Youtube kita departemen literatur kita sangat kaya sekali dengan materi bahkan kalau mau buku pun bisa tinggal download itu semua sudah disediakan masalahnya kita mau atau tidak untuk meluangkan waktu kita untuk membaca untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa dan kita juga bisa aktif dalam pelayanan di gereja dan ketika kita ada di gereja pun kita bisa membantu gereja ketika gereja sepertinya mengalami kekurangan dalam satu hal bisa di info kira-kira ke pengerja atau ke pendeta itu semua bisa di info bisa dikasih tahu ada masukan untuk apa bukan untuk menjatuhkan satu sama lain tapi untuk membangun gereja kita jadi mempersiapkan mempelai kita ini mempersiapkan diri di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang itu sudah cantik bukannya malah belepotan sana-sini rusak sana-sini dan yang terakhir kita juga bisa memiliki perilaku yang baik kita kembali kepada Tuhan dengan menunjukkan perilaku yang baik sehingga semua orang bisa melihat oh anak ini setelah dibaptis di gereja Yesus sejati perilakunya menjadi baik loh itu bisa memuliakan Tuhan jadi dengan perkataan kita dengan tingkah laku kita itu semuanya bisa mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita jangan malah kita berbalik menjauh kepada Tuhan dengan alasan sibuk saya sibuk saya tidak bisa sabat karena saya sibuk saya tidak pelayanan saya sibuk waktu saya habis untuk ini 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 saya tidak pelayanan padahal pelayanan itu tidak harus di depan orang banyak seperti pelayanan mimbar itu bisa di belakang layar saudara-saudari bahkan ada pelayanan yang mungkin tidak terlihat mata contohnya pembaca dari Renungan Sobagi Jiwa apakah saudara-saudari tahu orangnya yang mana yang membaca apakah saudara-saudari tahu yang menulis itu siapa itu enggak ada namanya saudara-saudari dan itu lebih fleksibel dalam hal waktu dan jika saudara-saudari mau pelayanan yang lain bisa tanya ke gereja kira-kira mau dibantu apa itu banyak yang bisa dilakukan jadi cari waktu yang memang kita itu komitmen untuk melayani Tuhan jangan kayak soda sebentar hilang dan jangan sampai juga kita ketika firman Tuhan disampaikan kita tidak pernah merasa Tuhan berbicara kepada kita kalau itu pasti kita akan makin-makin menjauh bukan kembali kepada Tuhan Yesus tapi malah menjauh kenapa firman itu disampaikan bukan buat saya saya enggak begitu orangnya jadi itu bukan buat saya ingat saudara-saudari saya yang berbicara pun ditegur sama firman Tuhan yang sama yang kita lagi renungkan ini jadi jangan sampai kita merasa saya enggak kena sama firman Tuhannya apakah kita tadi doa 15 menit terlebih dahulu kalau enggak pikiran kita pasti udah kemana-mana ketika firman Tuhan disampaikan ujung-ujungnya saya enggak dapat apa-apa dari kebaktian saya enggak ngerti firman Tuhannya apa sekalipun enggak ngerti saudara-saudari saudara-saudari bisa nyatet dulu nanti bisa dibaca lagi di rumah ketika sempat dibaca lagi bisa disortir lagi bisa dirapikan kembali catatannya sampai kita itu ngerti dengan metode kita sendiri bagaimana kita sortir catatan kita itu sangat membantu untuk memahami tadi itu kotbahnya kayaknya susah ya saya enggak ngerti masalahnya kotbahnya apa itu bisa dipelajari lagi masalahnya kita mau atau enggak untuk melakukannya ya kita buka ayat terakhir di Masmur 146 ayat yang kedua Masmur 146 ayat yang kedua aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada ya disini dikatakan pemasmur menyatakan aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup selama nafas ini masih ada saudara-saudari selama masih diberikan nafas aku hendak memuliakan Tuhan bagaimana caranya memuliakan Tuhan dengan perkataan kita dengan perbuatan kita dan semua orang bisa melihat Tuhan itu ada di dalam diri kita dengan begitu kita memuliakan Tuhan dan kita tidak membuat Tuhan kecewa dengan pertanyaan tadi yang di ayat 17 dan 18 kemana yang lain jangan sampai Tuhan nanya ke kita kemana kamu selama ini kamu sudah dibaptis kamu sudah dikasih roh kudus kemana kamu jangan sampai ada pertanyaan itu musuh ke kita saudara-saudari sebagai penutup hari ini kita sudah mempelajari tiga poin yang pertama kuasa Tuhan itu tidak terbatas pada jarak Tuhan Yesus hanya memandang tanpa mendekatkan diri kepada orang kusta untuk menyembuhkan mereka karena Tuhan Yesus itu berkuasa maka di Masmur 33 ayat 9 tadi dikatakan sebab dia berfirman maka semuanya jadi dia memberi perintah maka semuanya ada poin yang kedua beriman beriman dalam arti melakukan perintah Tuhan tanpa bimbang tanpa protes dan bukan kita yang mengatur Tuhan kita harus paham luasnya hikmat Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan manusia dan kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pencipta kita yang maha kuasa dan maha kuat tidak ada hal yang mustahil untuk Tuhan lakukan jadi jangan membatasi kekuasaan Tuhan dengan menyamakannya dengan kemampuan manusia yang terbatas atau dengan pikiran kita yang terbatas dan poin yang terakhir berterima kasih kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan setelah mendapatkan kasih karunia Tuhan jangan menjauh dari Tuhan dan jangan memperlakukan Tuhan seperti dokter yang cuma kita kunjungi ketika sakit ketika sembuh kita say bye kepada dokter kita dan tadi di ayat terakhir di Masmur 146 ayat 2 aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada amin redungan firman Tuhan sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati